Pasca Ramadhan dan Idul Fitri, Kementerian Perdagangan menurunkan Domestic Market Obligation DMO atau kewajiban pasok dalam negeri untuk minyak goreng rakyat, di mana DMO minyak goreng rakyat diturunkan menjadi 300 ribu ton per bulan dari yang semula 450 ribu ton per bulan. Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perdagangan resmi menurunkan target Domestic Market Obligation DMO atau kewajiban pasok dalam negeri untuk minyak goreng rakyat. Menurut Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri, yang menjadi pertimbangan diturunkannya target DMO ini adalah kondisi minyak goreng kemasan maupun premium, baik selama Ramadhan maupun lebaran, serta harga dari tandan buah segar atau TBS sawit yang relatif stabil di level 2 ribu rupiah per kilogramnya. Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka kemendak menurunkan DMO yang semula 450 ribu ton per bulan menjadi 300 ribu ton per bulan. Pemerintah mengambil kekejangan pertama. Angka kewajiban DMO atau kewajiban DMO dilakukan pemerintah dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai dengan akhir abu ini, kembali ke 300 ribu ton per bulan berdasarkan kapasitas kepasan sesuai dengan kewajiban DMO yang berlaku tahun 2020 yang lalu, dan akan berlaku mulai bulan Mei 2023. Selain menurunkan DMO, kemendak juga menurunkan rasio pengalihan dasar untuk ekspor minyak goreng yang semula dari 1 banding 6 menjadi 1 banding 4. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasukan DMO tetap stabil. Sebagai langkah lanjutan, kemendak menginginkan porsi minyak goreng kemasan minyak kita lebih banyak di pasaran, dan kebijakan ini nantinya akan berlaku mulai 1 Mei 2023. Dari Jakarta, Andri Diwono, Tio Balau, Nusantara TV melaporkan.